Untuk informasi terkini terkait kasus terorisme di Selandia Baru akan disampaikan langsung oleh Karissa Paramita dari Wellington, Selandia Baru. Mita, bagaimana kondisi terkini dari dua warga negara Indonesia yang merupakan ayah dan juga anak? Ya, rara-raara sebelum saya masuk ke kabar terkini mengenai dua korban WNI, yaitu seorang ayah dan anak dari serangan kedua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Saya baru mendapat konfirmasi bahwa satu WNI yang sejak kejadian dilaporkan hilang dari pihak komunitas WNI di Christchurch yang berkumpul di rumah korban sejak kejadian bahwa korban sudah masuk dalam daftar korban meninggal dunia. Untuk dua korban lainnya, yakni seorang ayah, sudah melewati masa krisis, telah melewati operasi hari ini, dan anak laki-lakinya sudah dalam keadaan yang jauh lebih baik. Namun terbayang trauma yang dijalani, Fitri. Oke, kami konfirmasi kembali artinya warga negara Indonesia yang sebelumnya sempat dinyatakan belum diketahui keberadaannya saat ini sudah dalam kondisi meninggal dunia. Seperti itu, Mita? Ya, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian Selandia Baru. Baru ada tiga nama yang dirilis, disebut meninggal dunia. Namun pihak komunitas WNI dan juga pihak keluarga mendapat kontak bahwa WNI tersebut sudah masuk ke dalam daftar korban meninggal dunia. Oke, lalu bagaimana dengan perkembangan kasus hukum dari pelaku penembakan di dua masjid di Christchurch ini? Ya, tersangka pelaku hingga kini polisi akhirnya yakin bahwa hanya ada satu tersangka pelaku penembakan di kedua masjid yang berjarak tujuh menit dengan mobil. Dan Brenton Taren, dia tampil di hadapan pengadilan hari ini untuk pembacaan tuntutan satu pembunuhan. Namun sudah dipastikan tuntutan pembunuhan akan terus bertambah dan hingga tampilan pengadilan berikutnya dia akan terus ditahan. Dan seperti sudah Fitri sebutkan, tersangka berkeluarga negara Australia dan dia pindah ke Dunedin di Pulau Selatan di Selandia Baru pada tahun 2017, akhir 2017. Dan yang dikhawatirkan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, semua senjata yang dipakai dalam kedua serangan adalah senjata yang dibeli secara legal. Sehingga sekarang adalah perbincangannya bagaimana mengubah aturan kepemilikan senjata di Selandia Baru. Baik, Karissa Paramita, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Selandia Baru.